endoscopic modular, progressive catheter 2 atau 4, tergantung ininya. Nah, goal of therapy. Tujuan terapi hidrostepalus itu bukan menuju ke ukuran pentacle yang normal. Tapi goalnya adalah fungsi neurologisnya dan tekanan intrakranial tidak tinggi, normal. Kemudian fungsi neurologis membaik. Itu, kemudian kosmetik juga perlu dipikirkan. Ingat goalnya bukan setelah ATP besoknya normal, pendikal bukan. Terutama adalah tekanan intrakranial sekaligus fungsi dan kosmetis. Nah, ini 30 derajat, jelas. Kemudian ini kita menunjukkan core point. Core point itu sedikit. core point, jangan terlalu ke lateral. Kalau terlalu ke lateral, tidak masuk. Bisa nanti formen modu itu ke samping kita. Susah, bisa merusak ya. Supaya dekat hapas di atas formen modu, agak ke medial. Jadi satu inci di lateral midline ya, di depan sutura coronaria. Membukanya, ingat ya. Galea dibuka, ini galianya, dipegang. Kemudian perikranium trapdoor. Jadi buka terbalik ya, trapdoor. Sehingga kemudian kalau saat menutup, kita satu tutup perikranium, kemudian galia tutup dengan trapdoor, kemudian baru kulit. Nanti saya jelaskan bagaimana menutup kulit supaya tidak terjadi kebocoran. Nah ini kalau kita lihat ya, kalau sudah masuk kita ke pendikal lateral, ke kanan ya, kita akan melihat pena-pena striatal. Begitu kita masuk, yang kita cari pertama, lepas ketemu plexus coroid. Ini plexus coroidnya. Ikuti plexus coroid, kita akan sampai ke poramen mundru. Peramen mundru. Kita masuk, saya putarnya nih, kita masuk. Sebelum kita putar ini, kita harus mikirkan ini ya. Saya cari ini plexus coroid, masuk ke peramen mundru. Begitu sampai di poramen mundru, nanti kita perhatikan ya. Ini perantikannya masuk ke perantikannya. Ini ada mamilari body. Kita lihat dulu ini. Mamilari body ya. Kemudian input di bulung ya. Ini prosesus clean wind posterior. Nah carilah di tempat yang paling transparan. Ini atribasilaris ya. Kalau itu kena, bisa langsung meninggal ya. Cari kira-kira di sini letaknya ya. Yang paling transparan di sini. Kalau di sini hati-hati kalau bisa ya. Kalau misalnya ragu-ragu, carilah ini tempat yang dekat dengan prosesus clean wind posterior sini. Minimal kena tulang, itu pasti lebih aman dibandingkan dengan agak ke belakang. Ini atribasilaris. Kita lihat ini ya. Ini atribasilaris. Ini stalknya. Dan ini hipopisa ya. Kita masuk ke situ. Kita menggunakan monopuler. Kalau kita bland untuk penetrasi ini hati-hati. Dorong ke situ bisa tombol dari samping ini, ikut terdorong pecah di sini misalnya. Putus. Itu menjauhkan pedang. Jadi saya lebih suka pakai monopuler. Langsung masuk. Masuk ke situ dengan monopuler. Nah, setelah monopuler masuk. Sudah, langsung masukkan purgakti katheter. Paling kecil nomor 2. 4, masuk. Setelah masuk, kemudian kita pelan-pelan. Mudah-mudahan bisa jelas kelihatan. Nah, ini kita buka lebar pelan-pelan. Nah, itu. Terbuka. Nah, setelah terbuka. Kita inspeksi ke dalam. Masukkan skupnya. Kita kelihatan ini stalknya. Kelihatannya. Kemudian hati-hati ada relikus membran di sini. Kadang-kadang kira-kira kita ketinggalan itu lebih. Ini pasti lihat atrib ya. Kalau ini kena, langsung mancur. Nggak bisa lihat apa-apa lagi ya. Itu biasanya meninggal ya. Ini yang diperhatikannya. Ini memenalikus sudah terbuka semua ya. Ini perhatikannya. Kalau ada penerangan kecil-kecil seperti nanti misalnya siapa tahu itu 10-10 saja dia akan berhenti sendiri. Nah, ini kira-kira ditarik. Ini pulsasi dia ya. Kelihatan akan kemalirnya. Likor dari perhatikan ini akan mengalir ke super runway ke se-fisiologis mungkin. Ini si sindapontis. Kemudian diserap di granulacionis pacioni granulacionis Kita lihat juga yang lain karena ini Ini kita lihat lagi Ini lihat langsung meskipun gimana pun itu bentuknya tadi Nah, ini misalnya gimana pun bentuknya cari ini pun ini belum ya kemudian masuk ini ada penerangan kecil diamkan ya tunggu nanti dia akan berhenti sendiri inspeksi masuk ke dalam ini ada liliquist membrane itu jangan sampai lupa itu kalau dia tebal itu juga akan menghalangi total liliquor yang sudah kita sudah serpendicle 3 tidak masuk contohnya lagi ini kacau bentuknya tapi kita tetap lihat flexus coroid ikuti pasti ketemu pranen monru kalau yang pemula misalnya kadang-kadang langsung ketemu di situ kalau ukuran kita pas kalau tidak ketemu cari flexus coroid dia akan ketemu kemudian di infundibulum mammary body kita langsung ini dimana ini tidak kelihatan langsung penestrasi di dekat tuberculum posterior dekat dengan tulang nempel lebih aman dibandingkan dengan yang lain itu yang perlu misalnya dekatkan ke darah tulang nah ini kalau ada indosipalus yang multisepta multisepta itu supaya kita hanya satu san atau sekali ITP itu kita lakukan penestrasi dari hubungkan antara kiste kiste yang isolated itu dengan satu yang terbesar ini contohnya kita melakukan ini cari kekur sesuai dengan MRI atau CT scan yang kita buat nah ini ini yang paling disitu kita lakukan penestrasi disini ke sistem bentuk yang disebelahnya kontrol lateral kita lakukan seperti ini itu masuk sama sistemnya biar mempercepat sedikit ini terlalu kecil mesin lubangnya kita buat lagi satu sebelahnya sebelahnya ini kita buat ya lubang jadi dua nah itu langsung ambil dengan forcep nah ini tarik nah hati-hati ini ya itu jadi sudah berhubungan septa-septa tidak perlu pasang sang dua atau dan sebagainya dan kalau dia indikasi ITP kita lakukan ITP dengan ulang penestrasi melalui powerpoint ini juga salah satu contoh nah ini masuk lihat masuk ya begitu masuk jelas jangan goyang ya satu masuk lihat monitor jangan lihat ini kali-kali asistennya lihat ke bawah jangan sampai kita meja lihat monitor ini kelihatan kacau set nanti tes langsung ya itu nah langsung kita lihat cari aja input di belum input di belum ini transparan sekali kelihatan ini masuk kita tinggal penestrasi disini kita cepatkan saja karena banyak ini input di belum ya resource greenway posterior langsung disini kita penestrasi karena dia transparan kelihatan dinding yang paling tipis nah itu kita buat kemudian kita masukkan progakti diperlebar langsung diperlebar nah ya lalu kemudian inspeksi ini inspeksi ya lihat ada memory liquid kebal itu harus dipisahkan juga ya dipenestrasi sampai kelihatan lancar ini Pak Silaris ya nah ini kelihatan penyut dan ini mengalir ke situ nah ini juga ini sama saya teruskan ya plexus koroid infunibulum gimana pun bentuk pentacle kita cari ini patokan landmark infunibulum ini ya kemudian ini plexus koroid dari tadi mamil lori budi langsung ya terus ya terus sama ya masuk hampir sama nah ini kita lihat ya ini masuk terus membrana liliquise yang tebal ini ya kalau tidak dipenestrasi ini pasti gagal ya ini tebal sekali kita harus penetrasi membrana liquise ini lagi masukkan dengan monopuler kemudian sama dengan progresif juga diperlebar ya hati-hati sekali karena endoskop masuk pada dasar pentacle ini sudah masuk ya membrana liquise itu harus di di ini kan dipenestrasi ini lagi contoh masuk ini dari incisinya terus ini kadang-kadang arus masuk yes ya langsung ini plexus koroid langsung ke kita sama sampai ke ini plexus koroid kalau kabur begini spool jelas spool langsung akan jelas ada kadang-kadang ujung scope penestrasi penestrasi sama ini juga sama ini juga kadang-kadang bagaimanapun kacau bentuk pentacle tetap landmark-landmark yang tadi itu dan ingat membrana liquise tetap inspeksi setelah penestrasinya di dalamnya supaya kita tidak bekerja setengah-setengah nah anatomical landmark nanti kalau tadi ada yang bertanya nanti bisa langsung bertanya atau lewat chat thalamus triet pain yang tadi sudah jadaskan koroid plexus pornic poramen monru mammillary body dasar pentacle basilar complex infundibular recess dorsum celli membrana liliquise itu yang perlu diperhatikan ini ideal spot penestration ini menurut teori tapi yang paling baik itu midway between the basilar complex and dorsum celli midway kalau ini kabur sekali kita sedekat mungkin dengan tuberculum celli di belakangnya ini ada epocardial stop tetap ini patokan-patokan statistik tapi yang bekerja nanti melihat langsung apa yang harus dikerjakan directed over the bony aspect of the lipus in the midline for maximal safety ini lihat variasi ini variasi anatomical variation ini macam-macam bentuknya tapi tetap kalau sudah kita mengerjakan 4 kali minimal setelah itu kita sudah familiar dengan bentuk apapun bentuk peramen menu kita pasti bisa mencari familiar body flexus coroid input volume dan dasar pentacle 3 itu pasti sudah syaratnya 4 minimal dari pengalaman saya 4 minimal setelah itu familiar dengan bagaimanapun bentuk pentacle pasti besar nah ini the floor of the third pentacle translucent tipis bisa lihat biasanya kalau ragu-ragu seperti tadi harus ini lubang cukup 4-5 mm inap cek membrana liquis yang paling penting ingat jangan terlalu retraksi dari dasar pentacle 3 itu bahaya bisa terjadi ke perpurasi ke basilar arteri kerusakan hipotalamus atau bisa terjadi sub-raguet hemorrhage kemudian ini predator ATP sukses apa yang kita perhatikan setelah dilakukan penestrasi sampai ke reliquis aman inspeksi skopnya masuk kecil itu kita lihat harus ada pulsasi masuk apalagi ada debris yang langsung ke situ bekas kita endoskopnya itu pasti kemungkinan berhasilnya tinggi kalau ada perdarahan perdarahan yang besar tidak bisa menghentikan karena terlalu besar satu-satunya jalan adalah dari Nase dengan NACL kalau tidak berhasil kita harus pasang EPD External Penticular Drainase kalau gini kalau diakusasi ini harus jelas komplikasi yang bisa terjadi pada ATP adalah butalemic injury injury pituitary stork gland hati-hati transient or sick nerve palsis injury to basilar artery uncontrollable bleeding cardiac arrest traumatic basilar artery CSI applicates meningitis electrolyte imbalance ATP file ini yang besar seperti ini apakah terlambat it's too late ini harus expert judgment harus periksa langsung apa yang harus dilakukan kalau bagusnya misalnya ini sudah arrested misalnya tidak akan apapun hanya menambah komplikasi yang misalnya kalau bilang sudah arrested ada tekanan yang tinggi ini ini di san malah san min komplikasi kita ketemu side efek komplikasi dan sebagainya harus memikirkan ini kelihatannya simple idosipalus bukan hanya pipisan atau ATP kita harus berpikir keras bagaimana dia nanti apa yang akan terjadi dan sebagainya nah menurut kepustakaan ada yang bilang bahwa keberhasilan ATP untuk idosipalus itu 40-100% tapi ada yang mengklaim 100% karena setelah 100 kasus pertama setelah itu dia bilang 100% tapi ini harus disertai dengan pemilihan pasien yang benar-benar perlu ATP selection of the patient yang mana yang bagus dan saya jelaskan belakangnya ini kita lihat kalau endoskopi pediculostomy success rate success rate suksesnya kita bisa hitung dari sini persentasenya 90% kalau misalnya umur kurang dari 1 bulan nilainya 0 kalau dia lebih kurang dari 6 bulan 1-6 bulan 10% 6 bulan sampai kurang 1 tahun 30% ini 1-10 tahun 40% ini skornya ini lebih dari 10 tahun 50% kalau penyebabnya karena infeksius ya nilainya 0 milu-minu kel sekiannya ini bisa ya bisa dikumpulin kalau pernah disang sebelumnya nilainya ada 0 kemudian belum pernah sebelumnya kalau ini dijumlahkan kalau jumlahnya kurang dari 40% itu artinya jelek kurang dari kurang dari 20% itu jelek ini biasanya jelek kemudian 50% 50% moderit lebih dari 50% skornya baik itu itu skor kemudian ini sukses skor sukses skornya artinya sebelum kita lakukan tindakan kemungkinan berhasilnya berapa itu sama tadi ya disebutkan nah ini sama sekian jadi ada industri pentikulisostomy sukses skor dengan skor ini memprediksi keberhasilannya kemudian endoskopi endoskopi success rate rate ini artinya setelah diprediksi ini skornya rate-nya berapa berapa sebenarnya keberhasilannya itu rate-nya ini kita lihat ya ini jadi sukses ini namanya sukses skor dan sukses rate kalau kita bandingkan nanti ya sukses skor dan sukses rate dari 15 orang yang meneliti itu nah kohran evaluasi sukses skor dan sukses rate itu hampir sama nilainya jadi endoskopi success score bisa dipakai untuk memprediksi sukses rate itu bisa ya ini contohnya itu sukses dari 15 peneliti itu sekian jadi sukses skornya nah ini sama jadi sukses skor bisa dipakai untuk memprediksi sukses rate nah ini kira-kira ini tindakan di kamar operasi ya dengan perforator perforasi ini posisi 30 derajat kita lihat ya harus asisten dan operator harus berhadapan dengan monitor melihat ke monitor terus ya sekali-sekali lihat juga ke bawah siapa tahu sampai ke meja antiskopnya ya harus lihat mana ya ini sama ya ETP prosedur cepat saja nih gambar-gambar di kamar operasi ini sangat bagusnya ventricle 3 yang lebar ini sangat cocok untuk ETP jangan mencarinya ya kalau ini slide ya susah ya kita bisa prediksi tidak akan ketemu ini misalnya setelah pasang pipisan buntu ventricle 3 yang bagus sekali kita bisa ETP kalau jalan lancar buka selesai ini langsung ya bisa berhasilnya tinggi represent setting roomnya seperti ini kemudian ini sama juga ya itu ETP langsung nih contoh-contoh gambar sama tadi nah ini pada ETP dari 160 saya atleti randomized ya semua yang saya kerjakan banyak dari 160 itu kira-kira 7 tidak bisa impossibility per ETP oleh karena apa ventricle 3 sangat sempit susah dievaluasi strukturnya ini sehingga kalau misalnya yang lain pasal ventricle 3 lebar itu pasti bisa dicapai kalau meskipun struktur ventricle kacau sekalipun akan bisa dicapai kalau ventricle 3 masih lebar tapi kalau ventricle 3 sempit tidak bisa ya pascual anomali bisa ya nah pada konginital obstructive hidrus palus yang saya atleti itu kira-kira ini range-nya sekian ya kemudian sukses full rate-nya dari yang saya atleti dari 160% keberhasilannya not respond to ETP itu 9 8% not respond ini penting ya not respond artinya dengan ETP tidak berhasil begitu ETP kira-kira tidak berhasil tidak berhasil itu artinya satu klinis tidak membaik terungguh-mang tidak membaik tapi tetap ya begitu lakukan ETP liqueur yang tekanan tinggi mengalir ke subaranoid obstructive hidrus cepalus subaranoid itu nempel ketatnya belum terpisah begitu baru mengalir diperlukan 4-7 hari untuk membuka subaranoid sampai ke sistem granulaciones aranoid pacu tempat penyerapannya itu jangan mengatakan langsung kalau tidak berhasil kita perlu waktu kita perlu membuka subaranoid itu sampai ke penyerapan itu yang pertama kedua kalau itu sudah 4-7 hari belum ada perubahan bisa dilakukan lumal fungsi lumal fungsi dengan buffer maksudnya ada sedikit kesempatan untuk memberi dia dekompresi di lumal fungsinya jangan takut lumal fungsi karena sudah melakukan ETP setelah lumal fungsi kalau tekanan masih tinggi di lubang jarum di lumal fungsi itu akan mengalir liqueur ke kauda ke kauda itu bisa menyimpan liqueur untuk buffer tekanannya sampai diharapkan pacioni organ itu menyerap bisa menyerap fungsi LP bisa dilakukan setiap minggu 2 atau 3 kali maksimal kalau itu tidak berhasil baru berubah ke pipisan itu itu yang harus dilakukan kemudian yang ketiga juga menutup luka menutup luka di kepala sering terjadi kebocoran bisa dihindari dengan satu surgisel atau kolakur atau apa saja itu taruhlah di bawah dura jangan di atasnya kemudian yang kedua bisa juga ingat jahit tidak dia rapat perikranium boleh tidak dijahitnya kalau perikranium ada jahit galea harus rapat jahit galea rapat kemudian yang kedua yang penting adalah menjahit kulit jangan menembus galea karena kalau menembus galea nanti begitu buka jahitan itu akan jadi tunneling bisa bocor disitu kalau galea tidak kena di kulit saja kadang-kadang tempat penestrasi itu menonyol keluar menonyol keluar itu artinya bukan berarti jelek bagus artinya sudah ada aliran ke suaraan wind kalau kalau kemudian galea apunerika dijahit rapat dia akan mengalir ke sub galea kelebihan itu sampai penyerapannya berhasil kemungkinan berhasil kalau jadi penjolan itu lebih baik dibandingkan dengan lebih baik berarti kemungkinannya itu ya jahitan ingat jangan jahitan kulit itu menembus galea kalau kalau jadi kebotoran tidak buka jahitan tidak keluar likurnya tidak berubung dunia luar itu penting not respond to ETP ini sudah saya jelaskan dari bulging kemudian 4 sampai 7 hari setelah 2 sampai 3 kali lumbal fungsi ini baru artinya not respond berarti gagal harus dilakukan modalitas yang lain pipisan atau petikulo atrial sun lalu komplikasinya 4 dari 7 yang masuk penelitian untuk perdarahan 3,7 kemudian 1 subarang demorate dari seluruh 1,7 ini ada 1 yang meninggal 1 yang meninggal itu 0,9% itu memang kompleks sekali kelainannya perdarahannya tidak terkontrol keuntungannya sukses purate tinggi tidak menanam implant tidak akan terjadi oper drain lower infection rate kesimpulannya endoscopic approach harus dipertimbangkan pertama ada yang ekstrim berpendapat bahwa seluruh hidrosipalus kenapa because low rate of complication kenapa kita coba saja meskipun bukan obstruktif masih ada beda tekanan antara pentacle dan subaranguin kalau itu gagal baru ada yang coba itu permit permanent recovery setelah 6 bulan kemungkinan terjadinya kemungkinan setelah 6 bulan bisa penyebab itu sebalas bisa misalnya motor plexus atau biopsi tumornya kalau misalnya bisa terlihat alirannya kemudian the low percentage of complication permit to play this procedure almost all type of hidrosipalus hanya tinggal something untuk yang tidak respon terhadap endoskopi itu penting nah ini yang terakhir 10 bulan terima kasih thank you for not putting sun in my head itu coba pikirkan ini ya ini penting saya sangat bersemangat untuk ini kita daerah kepulauan jauh dari pelayanan berdasar pelayanan kesehatan mudah-mudahan ini berguna dan jauh lebih murah terima kasih kalau ada pertanyaan silakan terima kasih Pak Propco moderator sampun mudah-mudahan kalau ada pertanyaan kalau bisa dijawab nanti kalau ada kalau banyak pertanyaannya bisa saya jawab lihat WA terima kasih matur matur suksman untuk kita semua selamat malam matur suksman dahat Prop Sri Malyawan sampun sampun menyajikan materi yang sangat menarik penuh dengan video silahkan terima kasih Prof atas presentasinya yang sudah menarik sekali sudah ada tujuh penanya kita mulai dengan pertanyaan pertama dari dokter Andri Eka Putra RSUD Tarakan pertanyaannya indikasi pipisan dan ETV silahkan terima kasih atas pertanyaannya kalau pipisan itu ETP kalau ETP keberhasilan yang tinggi pada objektif industri polis objektif industri polis kejadiannya hampir seperempat dari suhu industri polis yang ada munginital kalau pipisan itu adalah terapi standar terapi standar pipisan kalau ada masalah penyerapan liquid di abdomen kita lakukan reticulo atrial atau lain-lainnya itu yang penting terima kasih mungkin itu bisa menjawab pertanyaannya silahkan dokter Andri Eka Putra kalau ada yang mau ditanya lagi kalau sudah akan diberikan untuk penanya berikutnya bisa langsung bertanya bisa juga silahkan dokter Andri silahkan kalau jawaban Prof. Sri cukup atau kurang cukup oh iya dokter terima kasih dok saya mau tambahkan lagi dok kalau misalnya untuk kalau misalnya kita sebagai dokter berikan untuk screening itu dari lingkar kepala peningkatan berapa kita sudah mulai harus aware untuk kita harus lakukan rapi oh iya langsung kalau lingkaran kepala itu ada tabelnya bisa di share tabelnya berapa waktu lahir berapa lingkaran normal kemudian kalau dia lebih tinggi dari 2,5 SD itu kira-kira itu lingkaran kepala yang pertama adalah lingkaran kepala lebih tinggi dari normal ada tabelnya itu kira-kira kemudian kedua fontanelanya terbuka terbuka cembuk itu ini fontanelanya itu kedua tanda-tandanya seperti tadi tipis otomatis rambutnya jarang kemudian pena-pena promenian promenian sunset fenomena itu yang full blown tanda-tanda sudah tekanan tinggi tapi kalau kita curiga lingkaran kepala lebih tinggi dari normal pada umur-umur tentu lain-lainnya supaya tabelnya itu itu sebaiknya dilakukan USG kalau misalnya fasilitasi isian tidak ada USG akan kelihatan pendikelnya lebar pendaknya kalau sudah curiga lebar itu secepatnya dilakukan pipisan karena makin dibiarkan otak akan makin terkepit makin dilihat outcome-nya nanti silahkan begitu jawaban saya kira-kira terima kasih penanya kedua dari dokter Kevin menanyakan tentang usia pipisan kalau ada sumatan atau pertumbuhan di operasi ulangan pipisan itu bahannya silikon semua pabriknya bilang pipisan produksi pabrik tersebut terbaik silikon muri artinya tidak ada salah dengan reaksi tubuh kadang-kadang meskipun ada alergi kadang-kadang kalau kalau dia buntu itu artinya harus direvisi tandanya buntu dia datang ke puskesmas dengan pertama keluhan klinis keluhan dulu nyeri kepala mual muntah mulai tidur-tidur lejah terus setelah itu tubuh kembangnya tadinya kok bisa lehernya kuat sekarang tidak kemudian lihat montanelanya terbuka kalau masih terbuka tegang kemudian setelah itu lihat panjang sunnya itu ada tanda-tanda infeksi setelah semua itu diperiksa kemudian periksa feltnya benyolannya di depan di kepala itu ditekan kalau setelah itu lepas ngisina lagi itu artinya buntu kalau itu buntu artinya memang harus di depisi tergantung buntunya di atas atau di bawah itu bisa juga lainnya kalau buntu di atas one way flow dia bisa kembali-kembali buntu di atas kalau tekan buntu di bawah kadang-kadang tekan bisa ngisi lagi tekan bisa ngisi lagi ngalir ya apalagi sudah lama sudah 5 tahun 10 tahun tekan itu bisa juga terjadi kalau apa namanya gangguan dari klepnya jadi klep yang harusnya klep itu ada namanya opening pressure kalau opening pressure-nya low artinya tekanan sampai 5 di atas 5 mengalir ya low kemudian di atas medium 10 kira-kira dengan di atas 10 mengalir dan sebagainya kalau tekan semua mengalir tapi ada tekanan antrakernal meningkat itu artinya opening pressure dari sun terlalu tinggi kerusakan dan sebagainya terlalu tinggi itu bisa kerusakan feltnya bisa juga parsial obsupsi dari peritoneal catheternya bisa proses dan sebagainya itu harus yang paling penting adalah tanda-tanda buntu ada enggak tanah buntu yang kadang-kadang dilupakan adalah pada saat dia tumbuh dewasa sun-nya kan memanjang terlalu tinggi dia pendek sun-nya terlalu pendek karena pertumbuhan kalau di buku disebutkan sun teritoneal catheter too short due to growth yang paling penting adalah tanda-tanda buntunya terima kasih prof bagaimana penanya dokter kevin silahkan baik kita lanjutkan ke penanya berikutnya Aditya Ersa prof mau nanya bagaimana trik prof menghadapi foramen mundur yang sempit dan kalau jarak mamelari body dengan infundibular infundibular ke sempit apa juga triknya terima kasih ya terima kasih pertanyaan luar biasa gue pernah ngerjakan kalau misalnya N3K3 terlalu sempit terlalu sempit bisa dicoba sempit kalau besar endoskop kita besar gini bagus dicoba kalau disitu perdahan dan sebagainya besar kacau dan sebagainya kalau bisa masuk ya boleh itu yang pertama lebih aman tidak usah kemudian kalau misalnya jaraknya terlalu sempit kita bisa arahkan ke ke prosesus klinoidinus posterior ke tulangnya dekat ke arah tulang sehingga pasti jadi komplikasi sangat minimalkan kemungkinan karena tulang tidak masalah diperlebal lalu sempit jaraknya ke arah tulang dulu itu yang paling logis mungkin mudah-mudahan puas saya sering pernah mengerjakan gitu susah mengidentifikasi gimana sebenarnya ini karena tidak transparan agak kacau ini apalagi post infeksi misalnya seperti itu kita terlihkan dekat tulang saja terima kasih untuk foramen mundur sempit bagaimana caranya melalui foramen mundur sempit sudah tadi ya foramen mundur sempit kita coba masukkan ke depan foramen mundur akan kelihatan ya itu dicoba masuk kalau dia ada yang sangat ketat ke arah tidak bisa melebar sama sekali tidak bisa masuk dengan cenderung melukai itu lebih bagus tidak usah tidak usah dilakukan coba pelan-pelan dorong kalau dia tidak menyebabkan kira-kira perdarahan dan sebagainya lanjutkan langsung kalau ketemu kemudian mamila ribud ribud ketemu ser ke depan dikit ketemu boleh lakukan kalau misalnya tidak masuk jangan dipaksa kalau bisa masuk nyisih sendiri boleh lanjutkan kalau tidak tidak usah kadang-kadang kita spool sedikit ujungnya ujung endoskopnya depan dari ponumen modul spool sedikit spool sedikit kalau tidak buka kalau tidak dorong sedikit kalau trauma tidak usah lanjutkan itu semua prof untuk ERSA apakah sudah sesuai pertanyaannya dengan yang diharapkan jawabannya terima kasih terima kasih pernyatannya berikut adalah dokter Sareb prof pertanyaannya pos pipisan apa bisa diganti ETV pertanyaannya bagus sekali dan logis saja pos pipisan kalau sudah bisa baik atau apa san dapatkan dapet Indonesia paling yang baik logisnya tidak usah dengan apa-apa tapi kalau dia butuh bisa diganti dengan ETV kalau mau diganti juga kalau mau diganti juga boleh juga tidak masalah tapi biarkan lulusannya biarkan sannya pasang ETV kalau ETV kita lihat pusatip dan pengalir itu bisa cuma nilainya apa kadang-kadang setelah san kanannya tidak tinggi lagi kecuali memang sudah ventikernya sudah lebar atropi sehingga san itu ventikernya tidak menyempit tidak bisa lagi kalau dengan endoskopinya kalau dengan endoskopi itu kelihatan pulsasi dana taliban kelihatan di situ bisa diganti bisa dibuka kalau dibuka sannya kalau misalnya belum berfungsi itu dia akan langsung jelek kelihatan ininya naikkan pelan-pelan itu bisa diganti tapi harus harus yang sudah berperalangan kalau misalnya terus dipasang ke san kemungkinan mengalir ke ETV-nya kecil kemungkinan yang kesan itu ya tinggal hampir tidak ada gunanya kalau dicambut pasti dia akan melalir ke situ cuman harus di obsesifikasi ketat misalnya dia menurun harus tindakan segera itu kira-kira boleh kesan butuh itu lebih logis pasti ganti boleh masuk semua bro pertanyaannya kalau terjadi overdrenase kalau san maksudnya jarang terjadi overdrenase pada idosipalus sering terjadi terjadi bahwa perkiraan kita menggunakan high pressure medium pressure medium pressure disitu kita mengukur oh ini high pressure high pressure open pressure open pressure dan sebagainya evening terjadi over-santing juga mungkin terjalan waktu sakat dan sebagainya itu idealnya adalah satu kalau tidak terjadi komplikasi subdural hematum biasanya kalau over-santing itu tidak terjadi subdural hematum punis sakit kepala kalau duduk duduk setelah saat itu terjadi sakit kepala yang tidur lagi sakit yang tidur potensian headache kalau begitu apinya open nasa ya open nasanya terlumlah terus diganti dengan yang lebih tinggi atau bisa dilakukan ETP bisa open itu yang bisa dilakukan kalau pada orang dewasa misalnya sakit kepala baru duduk sakit kepala dan sebagainya kalau anak kecil pontanelanya cekung tidak pernah menonjol itu harus diganti dengan yang lebih tinggi mudah-mudahan memuaskan ya mudah-mudahan memuaskan semua untuk semuanya bagaimana iya sudah terima kasih Prof terima kasih pertanyaan berikut pertanyaan berikut Dr. Christine Andriana Prof pada pasien anak menggunakan indikasi dan kontraindikasi pipisan dan post of pipisan praktinya apa saja semua pada anak komplikasi pipisan kalau sedang ada infeksi meningitis meningitis cepalitis infeksi kulit kepala di tempat insersi ada infeksi itu tidak boleh dilakukan ya itu kemudian yang kedua ekonitis ada infeksi di abdomen ada masalah di abdomen itu jangan lakukan kalau ada masalah hanya di abdomen jerepan terganggu bisa itu bisa lakukan penticulo atrial sun kalau misalnya infeksi tapi kemudian ada hidrusipalus dan kesadaran menurun oleh karena hidrusipalusnya tinggi di kanannya itu kita lakukan EPD eksternal penticulo denase sambil terapi meningitisnya berarti itu meningitis dianggap sembuh itu kita lakukan klaim EPD-nya kalau dengan klaim EPD tetap dia baik meningitisnya dianggap sembuh itu bisa dibuka EPD-nya mungkin tidak pelusan kalau penyebabnya hidrusipalus karena meningitis tapi kalau dengan klaim kemudian menurun harus diganti dengan penticulo peritoneal sun atau EPD tapi harus dinyatakan sembuh dari meningitis sesuai dengan kaedah-kaedah yang menyatakan kesembuhan tersebut itu kira-kira sudah ya bagaimana dokter Christine Andriana apakah ada yang mau ditanyakan lagi silahkan terima kasih Prof kalau setelah pos pipisan terapinya apa ya Prof terima kasih pos pipisan terapinya tidak ada terapi khusus terapinya hanya dikular denase terapi tumbuh kembang kemudian simptomatis itu tumbuh kembang seperti biasa sampai ada gininya standar-standar dan simptomatis kemudian yang perlu adalah evaluasi reguler tentang klinis tumbuh kembang ada tanda-tanda infeksi ada tanda-tanda buntu itu yang diopulasi kalau tidak ada tetap terapinya terapi tumbuh kembang sepertinya dan simptomatis itu kira-kira semua prof bagaimana dokter kristin ya terima kasih prof terima kasih dokter kristin atas pertanyaannya prof pertanyaan berikutnya datang dari kupang dokter samuel edhi rumah sakit yohanes kupang ada tiga pertanyaan pertanyaan pertama bagaimana indikasi tv mana lebih baik pada idrosipalus obstruktif atau non-obstruktif jawab oke indikasi idrosipalus keberhasilannya sebenarnya secara filosofis itu hanya pada idrosipalus obstruktif ya idrosipalus communicating pada orang dewasa atau tua itu biasanya dilakukan hidrosipalus itu misalnya pada normal pressure hidrosipalus atau repersonal dimensia dilakukan ATP juga meskipun dia seperti itu keberhasilannya rendah tapi indikasi yang terbaik adalah pada obstruktif idrosipalus itu dilakukan ATP ya kapan diperlukan reservoir prof pipisan dengan reservoir itu diperserbukan kalau kita memerlukan pemeriksaan licor yang reguler misalnya untuk evolusi citologi misalnya ada tumor yang medul blastum dan sebagainya yang ada kira-kira bisa menyebar melalui licor kita buat reservoir di situ atau misalnya clickware yang diperlukan bisa kita ambil licornya dari reservoir tersebut itu yang kalau diperlukan pertanyaan pertanyaan terakhir bagaimana evaluasi cairan CSF yang dari stromal atau yang dari aqueduct pada saat ITV menyebar mengevalasi pada saat ITV maksudnya cairan licor dari aqueduct itu kita agak susah akses ke aqueduct kalau melalui trajectory ITV karena kalau dari Kohar itu kalau permain mondu lurus ke situ padahal aqueductnya ke belakang agak di belakang sehingga trajectory harus lain pakai yang mungkin yang maleable yang bisa dipergunakan susah menilai cuman misalnya di aqueduct buntu itu kita lakukan ITV kadang-kadang jalan ITV lancar tapi di pentacle 4 itu terjadi isolated 4 pentacle atau pentacle 4 nya melepak sendiri itu tidak berhubungan dengan pentacle 3 itu bisa tidak tidak lain lagi harus ditangani lagi untuk pentacle 4 nya itu itu kira-kira susah menilai untuk aqueduct trajectory nya lain ini mungkin yang gak tahu bahwa aqueduct itu arahnya ke posterior mundur kan ke ventral dokter Samuel Edy apakah monitor bagaimana apakah ada yang mau ditanyakan lagi baik kemudian kita menitikan ke penanyaan berikutnya dari Yosi bagaimana sukses score ITV pada usia tua Prof sukses skor pada usia tua itu tidak ada sukses skor yang ada sukses angka keberhasilan pada angka keberhasilannya 60-70% terutama pada normal pressure Idris Palus kalau obstruksi di Dos Palus sukses skornya sangat baik karena dia pada orang tua sebenarnya penguapannya sudah bagus sumat adanya obstruksi pemain atau kesempatan manuska atau magendi itu bisa terjadinya apa nanya kesempatan tersebut penyerapan masih lancar begitu diakukan ITV angka keberhasilannya tinggi pada kecuali NPH itu hasilnya 60-70% untuk tumor di pentacle 3 atau sumat di kuadus dan sebagainya itu angka keberhasilannya lebih tinggi lagi karena sistem penyerapan masih bagus berikutnya Prof masih dari Yosi bagaimana tentang kondisi entulit Prof entulit terakhir 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 yang lebih banyak tapi kita gak tahu apakah otaknya itu sudah mati terakhir dan sebagainya kalau dia belum arrested itu harus dilakukan karena kadang ini yang menyebabkan dokter di Eropa juga kadang-kadang bingung karena dia kenapa kalau mantel kotek lebih kurang dari 1 cm itu lebih bagus determinasi tapi ternyata ada yang bantah bahwa setelah di saat tunggu katanya katanya itu benar pandai jadi kalau dia masih masih belum arrested itu masih tetap ada tempatnya gimana atau arrested tanda-tanda tekanan intrakranial tidak tinggi kepalanya besar ada tanda-tanda tekanan intrakranial itu arrested artinya jadi kalau juga dipasang sun kadang-kadang susah menentukan penan bisa ditentukan dari pena-penanya dan sebagainya kalau too late pasang aja kalau ragu-ragu ragu pasang tapi itu dasarnya tumbuh kebangnya tentu lebih kecil dibandingkan dengan yang room late bagaimana Yosi sudah jelas terima kasih terima kasih Yosi atas pertanyaannya bagus Yosi dokter baru mau rencana masuk bedah sarap semoga ada pencerahannya kemudian kita lanjutkan ke dokter anak gue ngurah pertanyaannya prop bagaimana kekambuhan setelah ETV kalau kambuh penampi penanganannya ya kekambuhan itu bisa saja kekambuhan itu lain dengan unrespond to ETV kambuh itu artinya tempat baik kemudian kambuh kalau misalnya kambuh atau gagal itu biasanya terjadi sebelum bulan belum 6 bulan kalau kira-kira 1 bulan pertama usaha sudah tadi seperti yang saya katakan bahwa lumbar fungsi kemudian 3 kali minimal itu gagal itu bisa dilakukan langsung karena terapi pentrikulo peritoneal atau pentrikulo atrial atau dicari penyebabnya kalau sudah tahu sebabnya masalah san harus kita beli sedalitas lainnya pentikulo terapi standar yang selama ini masih berlaku dokter agung apakah sudah sesuai terima kasih atas peparahannya prof pertanyaan berikutnya prof dari dokter martin dokter martin ingin tahu tentang septostomi prof pada hidrospolis obstruksi di samping ETV atau Vipisan pencerahan kenapa jarang dilakukan septostomi indikasi indikasinya apa nanti terima kasih pertanyaannya ini sudah serius dia belajar kalau terjadi misalnya pentacle kanan dan kiri atau di pentacle kanan ada septa itu kalau kita pasang ada yang dulu sandua dipasang dan sebagainya kan tidak efisien dan tidak logis dan makin banyak implant jadi kita harus pertimbangkan kemana kita arahkan penetrasi yang akan dipasang sannya kita lakukan sama seperti prosedur ETV membuat lubang dengan endoskop dibuat lubang arahkan ke kista yang paling besar rencana sand akan dipasang atau ke sistem vertical kalau bisa dilahirkan ke sistem vertical sehingga bisa dilakukan ETP dan ETP kalau kistenya besar jangan satu saja buat dua lubang kalau tidak lebar lubang yang lebar seperti tadi saya saja baru mengerjakan satu untuk multiseptor terima kasih terima kasih terima kasih pertanyaannya pertanyaannya yang nomor 11 dari dokter Raditya pertanyaannya cedera otak berat mesti tidak dijawab karena observasi cedera otak berat sambil menunggu di rujuk nanti nanti kan ada untuk selanjutnya cedera otak berat nerotrauma nanti dibuatkan oleh dokter Wisnu ya dokter Raditya pertanyaannya bisa disimpan sesi lagi dua minggu dokter Wisnu akan bicara tentang nerotrauma pertanyaan nomor 12 dokter Ahoy Bersalah ETP ideal pada pasien NPH prop terima kasih pertanyaannya ada penulis yang fanatik sekali selalu NPH itu dicoba ETP misi pun berhasilannya 50-70% tetap lebih dari 50 tidak mungkin terjadi apa-apa ya open drainase dan ada juga yang masang pipisan low opening pressure pada NPH jadi diagnosa harus tegakkan NPH kemudian low opening pressure low opening pressure bahayanya terjadi subdural jadi pada tapi harus diatasi dengan setelah dipasang low opening pressure pipisan istirahat lebih lama sakit menyesuaikan diri baru kemudian pulang jadi selalu kalau ada yang coba dibaca di browsing di artikel ada yang fanatik sekali pada NPH selalu dihubungkan ETP dulu baru mikirkan pipisan itu bagaimana dokter Alve Henry silahkan ini dok mau nanya dok misalnya untuk ukuran yang MPH dengan yang Losevalus pada ana itu untuk membuat ukuran hole nya pada ventricle itu sama tidak bro ya sama frank yang penting kalau begitu ada aliran dia tidak akan buntu aliran akan buntu kalau eh akan buntu kalau tidak ada aliran selama dia masih ada perbedaan tekanan selalu ada aliran tidak akan buntu dengan ini menyimpat sedikit ada otori atau rinori kalau terjadi rinori kalau masih ada aliran pasti buntu-buntu dia jadi harus tidur dulu sampai belum bangun nah itu tidak sama kalau benar MPH itu pasti terus ada aliran dan kemungkinan saya sudah berusaha 60-90% saya sudah nyombak pada 24 pasien ya silahkan dokter alhoi henry apakah saya atas jawabannya terima kasih terima kasih pertanyaannya bagus sekali Prof Sri ternyata pertanyaannya rame semakin malam tambah seru pertanyaan dan diskusinya Prof luar biasa pencerahannya di malam ini yang sangat ilmiah ini meskipun tidak terlalu tegang pertanyaan berikut dari dokter Inggris Ketut Agung Prof pertanyaannya adalah khusus hidrosfalus yang datang ke UGD mengalami perburukan apakah dioperasi setelah penanggungan itu hari soal mungkin pertanyaannya setelah diresistasi apakah bisa dioperasi mungkin oh ya kalau pasien didiagnose sebagai hidrosfalus apapun penyebabnya kalau sampai kesadaran turun karena hidrosfalus itu kalau bukan infeksi kalau infeksinya misalnya kalau TB tidak masalah ya segera dilakukan PP-san jangan melakukan ATP pada pasien di ATP baru dilakukan kalau pasien masih sadar kalau tidak sadar pipisan dulu belakangan dipikirkan untuk ATP ya itu kalau dokter Gusti Ketun Agong Surya bagaimana apa sesuai baik terima kasih untuk penjelasannya izin bertanya karena di tempat saya tidak ada fasilitas untuk penanganan roto berdasar yang terdekat paling tidak perlu waktu perjalanan kurang lebih 3 jam apakah ada golden period untuk penanganan pasien idrosipalus yang mengalami perlukan kesadaran pada pasien-pasien dengan idrosipalus biasanya orang-orang yang dewasa atau anak-anak pada orang dewasa ya pada orang dewasa kalau pada orang dewasa baru jadi idrosipalus itu akuat biasanya idrosipalusnya kalau mendadak kejadiannya bisa kepederahan di dalam medical mendadak boleh diperlakukan lalu di dekompresi internal sambil dikirim karena itu susah dikerjakan oleh beda umum dengan dekompresi internal manitol dan lain-lainnya dan kirim untuk ATP kalau ada memungkinkan kalau tidak memungkinkan kalau ada ya agak susah kalau idrosipalus karena perdarahan tapi kalau karena tumor berikan dexamethasone atau atau manitol kirim secepatnya dengan dilakukan pipisat kalau kalau jelek keadaannya dilakukan eksternal ventricular drenase ya simple di lubang dipasang selang alirkan keluar ya itu sambil menunggu definitif terapi apa yang harus dilakukan ya itu jadi agak susah kalau tidak ada dokter untuk kasus yang spesialistik ini ya 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 setiap semua prof atas penjelasan bagaimana ter untuk untuk penjelasannya ya setiap semua atas pertanyaan keluarga saya sekali penjelasan berikut prof dari dokter Hendriansyah Hendriansyah Nugroho bagaimana pendapat prof tentang karbonic anhidrasah inhibitor enggak prof astasul amin ya atau ITP apa masih ada tempat untuk kasus-kasus di merjasi ini bisa dilakukan itu sebenarnya sehingga menunda peningkatan tekanan intrakranial yang sangat cepat itu bisa ditunda ada juga pada bodolong berfungsi untuk karbonic itu menghambat produksi liku serbospinal ya itu tapi tetap itu hanya sistematis ya bergantung gini tetap sambil menunggu pipisan itu masih bisa untuk menunda atau setiap pasien itu punya toleransi tersendiri terhadap obat-obat terbatas yang bisa membaik ada yang umumnya hanya bersifat semesta untuk rekomersi internal terima kasih bagaimana dokter Herdian Syah Nogroho cukup Prof terima kasih Prof terima kasih Prof terima kasih Prof Sri Herdian Syah sesuai Prof Sri pertanyaan berikutnya mungkin pernah saya lupa ngisi nama dari HP pertanyaan dari HP jika ada pasien yang dimensia dengan hidrus palus kemudian dilakukan ATV apakah dimensianya akan membaik oke pertanyaan bagus sekali ya ini serius bertanya kalau penyebabnya karena primer brain atopy otaknya mengecil karena kerusakannya otak karena dia atropi seperti itu tidak akan ada gunanya kalau ATV artinya tinggi tekanannya dari normal normal yang paling tinggi itu ada gunanya jadi harus bisa membedakan apakah ini primer brain atrophy sehingga melebar ruang-ruangnya atau sekedar brain atrophy itu artinya tekanannya tinggi sehingga kemudian melebar hampir sama gambarannya dengan MRI tentu banyak ada jenis yang merah bisa melihat seperti itu bisa diperkirakan angka keberhasilannya kalau memang pasti bahwa itu otak atrophy kemudian melebar pasti tidak berhasil silakan silakan dokter hp silakan apakah mau ditanya lagi silakan terima kasih maaf saya perkenalkan saya dokter tergur tergur saya bekerja di kasibus yang khususnya merawat orang lansia di kopi jadi mungkin banyak kasus-kasus demensia yang dialami pasien sehingga apakah ini perlu langsung kita rujuk untuk dilakukan tindakan di TV nah ini penduduk yang komentar ini bahwa untuk menentukan berhasil ada tes provokasi namanya satu dilakukan reguler aspirasi daripada liquid ada perbaikan pada atau dipasang temporal EPD itu 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 tapi kalau tidak berhasil dengan reguler aspirasi temporal EPD itu dipasang pipisan itu angka keberhasilannya tinggi 60% bahwa meskipun tidak berhasil dengan pemasangan aspirasi reguler itu atau tidak berhasil dengan adrenase likor yang kontinus tidak berhasil setelah dipasang pipisan baik ada ininya itu berarti salah interpretasi atau gimana ada seperti tesnya tes provokasi harusnya logisnya dialirkan harusnya tidak membaik masa dipasang pipisan membaik itu ada perbaikannya bagaimana dokter teguh terima kasih dokter teguh atas pertanyaannya pertanyaan berikutnya dari dokter nanda sari prop nanda sari dari pacarnya gemah dan apa saja yang harus dipersikan pada pos pipisan atau etv yang kepoli prop apa apa yang diperhatikan di poli di poli post post pipisan dan etv sekalian ya post pipisan tadi yang harus dipilihkan sampai tumbuh perang tanda tekanan intranial meningkat setelah itu ada tanda-tanda infeksi kemudian tanda-tanda infeksi di sepanjang jalurnya itu itu yang harus diperhatikan kalau pada etv lihat lukanya kalau baru pertama kali belum buka jahitan lihat ada cembung pandak ada tanda-tanda berahan infeksi klinisnya ada tanda-tanda tekanan intrakranial meningkat kalau ada harus diusulkan untuk tindakan seperti tadinya kemungkinannya belum bagus setelah fungsi tidak ya itu jadi klinis tumbuh kembang tanda tekanan intrakran meningkat ada tanda infeksi pandak kemudian sun yang berfungsi pandak pada etv luka jen cek ada kebocoran ada tanda infeksi sama tekanan intrakranial ada kalau ada tekanan intrakran meningkat perlu dipikirkan untuk not respond itu perlu di selanjutnya bagus bagaimana pada sari silakan durusang silakan suaranya agak bergema suaranya agak bergema maliawan siap sama atas atas jawabannya pertanyaan berikutnya nih ke prop dari mas asra mas asra al-fausi surabaya bagaimana pengalaman sah yang dilakukan etv mana prop silakan pengalaman suaranya selamat malam dok asra terima kasih ikut berpartisipasi saya punya satu satu pengalaman super tapi ringan akhirnya berhenti saya sampai sekarang belum tahu cuman terbayang itu kebocoran kebocoran yang ringan setelah di spool-spool ke penting setelannya bersih tapi mungkin mengalir ke bawah ringan tapi kelihatan ada perdarahan ringan slide kemudian dengan tanah-tanah sakit kepala itu akhirnya diabsorpsi jadi perlu dipikirkan bahwa kalau ada perdaraan kecil sebenarnya bisa dengan menumpul ringan kecil kadang-kadang kalau kira spool-spool oh jernih sudah sedikit tadinya tapi dia mengalir ke bawah itu bisa itu pengalaman saya mas asra oke terima kasih prof satu aja saya kesusir terima kasih mas asra selamat berbuka salam di Surabaya salam alaikum salam pertanyaan berikutnya dari yang sedang menyorot prof mungkin dede dede bertanya kalau wenten prof melakukan tv-nya gagal kemudian apakah ada tempatnya pipisan prof kalau seperti tadi ya impossibility to do langsung pasang sun langsung waktu itu di tempat perforasi trajectory kita pasang sun di depannya bisa langsung tepat dimana ukurannya naruhnya kita lihat bahwa jangan sampai ujungnya tip pada sunnya kenal kemudian kenal masuk ON kesang Bruce di depan relie Oke sampun Semua Prof Chok dan Prof Sri Pas penjelasannya dan webinarnya Sudah bagus sekali menginspirasi kami semua Dede Antara residen Pertanyaan selanjutnya Pertanyaan selanjutnya Justinus Robi Residen Berdasar di Bandung Bagaimana kalau seandainya Prof melakukan ETV kemudian ada bleeding Kan dipasang Bagaimana evaluasi ETV-nya Prof Ada tempat nanti Di ETV lagi atau Vipisan Ya terima kasih Kalau ada bleeding Spool dengan NACO Kemudian Kita pakai monopolar ada Kadang-kadang umumnya Bisa dihentikan Hanya satu yang bisa saya hentikan Dari 280 Yang saya kerjakan Yang lain umumnya bisa dihentikan Dengan spool Banyak Kemudian cari Kemudian pakai monopolar aja Cukupnya Ini akan berhenti Spool-spool Kalau tidak bisa Biasa merah semua Kalah ininya Pasien saya meninggal Pasien saya meninggal Pertanyaan Pertanyaan ke-20 Memecahkan rekor Pertanyaan Itu biasanya Repisi spontan Saya Kikiran saya gitu Saya baca di Greenberg Juga begitu Tapi Kalau melakukan tindakan Lebih bagus Dilakukan Bonehole Kemudian alirkan Ke subgalial Itu lebih bagus ya Sampai Evaluasi selanjutnya Koncul ke Spesial Saya sudah pernah Mengerjakan Banyak sekali Spaku Pada bayi-bayi itu Jangan Sampai perlu Tindakan Seperti tadi Mengalirkan ke subgalial Baik Prof Terima kasih Prof Terima kasih Prof Terima kasih Prof Terima kasih Hadirin semua Peserta luar biasa Sekali yang berbahagia Dan sangat Ilimnya Sudah berkenan Meluangkan waktu Untuk mendengarkan Materi Oh ada satu pertanyaan Dari putranya sendiri Dokter Gemak Sebelum ditutup Mohon izin Melanjutkan Apakah Prof Sriwenden Pengalaman Endoskopi Irigasi Pada hidrospalus Karena ventriculitis Prof Belum pernah Mengerjakan Mahap Nanti Kalau tanya Sudah susah Gajinya Sekarang Atas Komentarnya Jadi Menunggu Kasus Ventriculitis Yang Dirigasi Terima kasih Prof Sri Maliawan Untuk Pencerahan Dan materi Yang luar biasa Menarik Menjawab 21 pertanyaan Yang sangat Padat Terima kasih Sudah pada hadirin Yang sudah Berkenan Mengikuti webinar Neurosurgery Online Yang akan Dilakukan setiap Minggu Hari Sabtu Jam Yang Sama Jangan Lupa Meluangkan Waktu Satu Jam Dua Jam Untuk Menemah Ilmunya Waktu Saya Serahkan Kembali Ke Moderator Maaf Ke Host Dr. Feby Silahkan Terima kasih Semua Prof Baik Terima kasih Profesor Terima kasih Jadi dengan Berakhirnya Sesi Tanya Jawab Tadi Maka Berakhir Pula Acara Neurosurgery Online Education Program Studi Berdasarkan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana RSUT Sangrah Pada Malam Hari ini Terima kasih Banyak Kepada Profesor Dr. Sri Malewan Spesialis Berdasarkan Keputatan FICS Dan Juga Profesor Dr. Cokurde Dari Bantuk Mahadewan Mkes Spesialis Berdasarkan Konsultan Spinal FICS MIMS Karena Telah Berbagi Dan Juga Meluangkan Waktunya Dalam Acara Neurosurgery Online Education Pada Malam Hari ini Terima kasih Juga Kami Ucapkan Kepada Selur Hadirin Sekalian Yang Sudah Dengan Antisias Untuk Melikuti Kegiatan Neurosur Online Education Kami Selaku Panitia Memohon Maaf Terdapat Kesalahan Dalam Pelaksana Acara Kami Juga Mohon Maaf Pada Terdapat Pertanyaan Yang Mungkin Belum Dapat Jawab Akibat Terbatasan Wakti Semoga Neurosurgery Online Education Pada Malam Hari Ini Dapat Bermanfaat Dan Semoga Kita Semua Selalu Berada Dalam Kondisi Yang Sehat Akhir Kata Kami Ucapkan Om Santi 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 Om Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nama Budaya Salam Sejahtera Untuk Kita Sampai Jumpa Pada Surgery Online Berikutnya Terima kasih Semua Sampai Jumpa Tunggu Kini Depan Dan Acara Yang Sama